Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya Sebenarnya sih saya agak gak tega membuka tema ini Begini deh temanya ya Berubahnya tanak jadi talmud Saudara tanak jadi talmud Alkisah saudara saya sebenarnya tidak tega Beberapa saat kemarin-kemarin dalam beberapa kali kesempatan kan Saya kan debat sama Grahamu Alaaf Disitu ada orang yang sok jadi Ibrani Ya pakai bahasa Ibrani terus ya Saya itu kan mantan Saki Yehova saya itu Saya itu sudah tahu ini bukan orang Ibrani ini Soalnya dia sebut YHWH itu hasem Sebenarnya saya pengen nyeletuk yang anda pegang itu Talmud bukan tanak Kalau tanak itu YHWH Begitu anda membaca hasem Tapi kan saya ini gak tega gitu ya Padahal yang baca hasem Hasem itu bukan orang Yahudi Itu orang Muslim itu Para mu'alaf yang sok Sok pinter bahasa Yahudi Mau nipu saya gitu Mau coba-coba tipu saya gitu ya Sebenarnya itu orang-orang Muslim juga Saya berkali-kali kan menolak Kepada mereka yang mau pakai Mau pakai Yahudi Sebenarnya saya itu baik Saya itu baik Karena saya itu ngerti Yang anda pegang itu talmud bukan tanak Ya Kalau anda pegang tanak Dan anda membaca tanak Maka anda akan seperti para rasul Ngerti Oh bener ini Ya Karena Karena tanak itu adalah nubuatan untuk perjanjian baru Itu loh ya Tapi karena yang anda baca talmud Maka seperti itu seolah-olah anda sok jago Bahasa Ibrani Sorry ya Sudara-sudaraku dari mu'alaf Mohon maaf Saya tahu trik anda Ya Saya sudah tahu trik anda Anda jadi mu'alaf sok pura-pura Yahudi-Yahudian Tapi kan saya nggak bisa dibohongin Karena saya mantan saksi Yehova Tiga tahun saya saksi Yehova Begitu anda ngomong Allah itu hasim Wah saya udah tahu ini talmud Tapi kan nggak enak sama ngomong Saya cuma ngomong Udah yang Ibrani suruh Ini nggak usah ikut Cuma ngomong gitu Tapi makin hari kok makin terus ya toh Ya akhirnya ini sekarang saya buka ya Tanak berubah jadi talmud Jadi gampang saudara ya Kalau anda denger orang sok Yahudi Yahudi mata sipit Atau Yahudi muslim ya Sok Yahudi Terus dia nyebut-nyebut hasim Itu udah pasti talmud Kalau dia membaca yang tanak beneran Yang YHWH Makanya di dalam kamus LAI Tuhan Nuruh Besar Semuanya itu berasal dari YHWH Kalau anda membaca tanak yang asli yang YHWH Yang merupakan bagian dari Alkitab Maka anda pasti menjadi seperti para rasul yang 12 itu Atau yang 70 itu Atau yang 10 ribu itu 10 ribu yang termasuk yang 5 ribu makan itu ya Kan anda akan tahu bahwa Tanak itu ternyata nubuatan untuk perjanjian baru Udahlah Jadi mohon maaf ya Karena mu'alaf saya sudah tahu trik anda Anda sok pura-pura jadi berani Padahal ya anda para mu'alaf itu Oke sekarang kita lihat Bagaimana tanak berubah jadi talmud Bagaimana sih kapan berubahnya Saudara-saudara Nabi terakhir di dalam tanak adalah maleaki Itu kalau talmud tidak maleaki Coba anda cari Oh menurut kitab Yahudi Nabi terakhir bukan maleaki lah Iya itu kan talmud Kalau tanak Nabi terakhir itu Yahudi Tanak ini yang Eh nabi terakhir itu maleaki Tanak itu yang mana Pak Yang disebut oleh Yesus Di dalam lukas 24 Ayat 44 Harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di Taurat Musa Kitab nabi-nabi dan masmur Itulah yang disebut tanak Yang jumlahnya 39 kitab Yahudi yang asli juga Mengakui tanak itu 39 kitab Lalu talmud juga 39 kitab Tapi diplesetin Ya urutannya di Aca-aca Oke Jadi clear Jadi kapan terjadi penyimpangan Yaitu sejak nabi terakhir Yang namanya maleaki Lalu blank Nabinya sudah pada mati Lalu tanak ini mulai dipelintir-pelintir Dan disesatkan menjadi talmud Selama 400 tahun Sampai munculnya Yesus Ya Karena Nabi maleaki ini Terakhir Sekitar tahun 600 Sebelum masehi Ya Tambah lagi ada sedikit ini Ya Sekitar 400 tahun lah Ya Ya 400 tahun Mungkin 200 tahun itu Masih belum berubah Ya toh namanya Tokohnya Sama dengan kekristianan ya Kekristianan juga gitu Ketika rasul-rasul mati Abad pertama Kira-kira abad ketiga Baru nyimpang Yang namanya Tertulianus Ya ini kan 600 600 terakhir ya Mungkin di 400 itu Jadi 400 tahun menyimpang Jadilah talmud Oke Jadi Yesus Mengatakan bahwa Harus digenapi Apa yang tertulis Di dalam Tanak Lukas 24 Ayat 44 Demikian pula Yohanes 5 Ayat 46 Yesus mengatakan Musa sudah menulis Tentang aku Lu menulis dimana Ya menulis di Tanak Makanya orang yang Yang baca talmud Tidak mengakui Bahwa Yesus itu adalah YHWH Tidak mengakui itu Digantilah Hasem lah Diganti apalah Nanti kita lihat Dimana Pak Oke sekarang sudah terjawab Kapan itu Tanak jadi Talmud Talmud kira-kira Sejak minus 600 tahun Sebelum Masai Ya biasanya sih Dikurangi 200 Itu masa peralihan Ya 400 tahun Sebelum Masai itu Sudah Ada yang namanya Tanak Eh Talmud sorry Itu tafsir dari Tanak Sama saja dengan Sekarang kan Kekristianan ada Tritunggal toh Kapan muncul Tritunggal ya 200 tahun setelah Rasul-rasul pada mati Klop sama kayak gini Pertama itu Terus Yang kedua Apanya yang berubah Pak Apanya yang berubah Ini kan yang penting Pak Jadi supaya bedanya Tanak sama Talmud itu Supaya kita tahu Oke Yang pertama adalah YHWH YHWH tidak berani dibaca Ini akal-akalanya siapa YHWH tidak boleh Kami itu tidak Boleh Karena YHWH itu Terlalu agung Siapa bilang Di dalam keluaran 33 Ayat 19 Yesus justru Menyuruh Menyerukan Nama Tuhan Musa berkali-kali Serukan Nama Tuhan Menyebut-nyebut Nama Tuhan Ini yang YHWH Kalau Anda pembaca Talmud Pasti YHWH Tidak boleh disebut Ia wong kamu ganti Ganti pakai apa Ganti pakai Adone Ngawur juga Itu ganti pakai Adone YHWH itu Diganti pakai Hashim Itu di dalam Talmud Shim atau Hashim Terus Allah Huruf besar semua Itu diganti El Sadeh Kemudian Tuhan T huruf besar U H A N Itu Adoneh Kalau Allah A A besar L L A H kecil Itu Elohim Jadi di dalam Di dalam Tanah kita Ada 4 sebutan Itu Allah huruf besar Semua Itu El Sadeh YHWH Itu Tuhan huruf besar Semua Kemudian Tuhan T huruf besar U H A N Itu Adoneh Kemudian Allah A huruf besar L L A H huruf kecil Itu adalah Elohim Lalu mereka rubah-rubah Itu ditukar-tukar Di bolak-balik YHWH itu Nama yang suci Tidak boleh disebut Itu kan Makanya Karena kamu pegang Talmud Kalau Anda membaca Tanak Maka Anda akan jadi Kayak para rasul itu Begitu diberitakan ini Ngerti dia Oh bener ini Jadi yang pertama Tuhan Tuhan huruf besar semua YHWH Dianulir Tidak tahu Pokoknya diganti apa saja Ada yang bilang Adoneh Ada yang bilang Hashim Itu ciri-ciri Talmud Kedua Mesias ditolak Mesias itu juru selamat Padahal ditulis Di dalam tanak Di dalam Yesaya 4 Yesaya 4 3 ayat 11 Menjadi juru selamat Ditulis disitu Tapi ditolak Allah dibentuk Menjadi juru selamat Ditolak Jadi ketika juru selamat ini Lahir Yesus dia tolak Kalau yang baca Tanak Terima Bener ini terima Tapi yang baca Talmud Di pelintir Di pelintir Enggak Enggak diterima Jadi Yahudi mayoritas Baca Talmud Tapi hanya Sekitar 5% Waktu Yesus Hidup itu Yang terima Yesus Sekitar 10.000 Dari sekitar 200.000 Cuma berapa 2,5% Dari 200.000 Diperkirakan 200.000 Yang terima Yesus Itu kan Cuma 10.000 Berapa Kalau 10% 20.000 Ini 5% Cuma 5% Yang terima Yesus Mayoritas 95% Sekarang ini Yahudi Baca Talmud Enggak baca Tanak Kalau baca Tanak Itu ada di Alkitab Bahasa Ibrani Kan Ibrani Ada orang Kristen 2,5% Populasi Ibrani Itu Kristen Disitu ada Alkitab Bahasa Ibrani Coba Kalau Anda berani Baca Alkitab Bahasa Ibrani Klop semua Nanti Jadi Mesias Ditolak Penebus Ditolak Padahal Penebus Ada di dalam Yesaya 63 16 Dialah Adalah Bapak Engkulah Engkulah Allah kami Engkulah Penebus Kami Sekarang Yesus Yang datang Sebagai Penebus Dia tolak Jadi Yesaya 63 16 Itu Talmud Kalau Anda Baca Tanak Anda terima Terus Immanuel Ditolak Yesaya 7 Ayat 14 Ketika Yesus Bergelar Immanuel Dia tolak Allah Baca Tengok Apaan Allah Kamu Ya Karena Yang dibaca Talmud Bukan Tanak Kemudian Menduduki Kurci Musa Di dalam Matius 23 Ayat 2 Bikin Ajaran Sendiri Bikin Aturan Sendiri Ya Itu Tadi Ya Yang harusnya Menyerukan Nama Tuhan Itu Hanya Dirubah Tuhan Nur Besar Semua Yahweh Yahweh Kemudian Aturan Diubah Nipu Dengan Doa Yang panjang Untuk Tipuan Di dalam Lukas 20 Ayat 47 Salah Satunya Ketika Yesus Mengecam Alih-alih Taurat Terus Menduduki Kursi Musa Di dalam Matius 23 Ayat 2 Jadi Karena Alasan Inilah Maka Orang Yahudi Menolak Karena Memang Talmud Minded Tidak Baca Tanak Anda Para Mu'alaf Yang Coba Nipu Saya Anda Orang Islam Tapi Pura-pura Sok Yahudi Lalu Ngajak Debat Dengan Saya Anda Pakai Bahasa Itu Pakai Maki-maki Lagi Dikira Saya Tidak Tau Cuman Saya Baik Hati Saya Baik Hati Aja Ketika Ternyata Ternyata Ada Orang Muslim Juga Yang Anda Baca Itu Talmud Mu'alaf Yang Anda Baca Talmud Kalau Anda Baca Tanak Pasti Anda Seperti Para Rasul Rasul Percaya Seperti Nathanael Seperti Filipus Filipus Itu Orang Ngerti Alkitab Seperti Seperti Nikodemus Nikodemus Juga Ngerti Kalau Anda Baca Tanak Maka Anda Akan Ngerti Masalahnya Anda Baca Talmud Ibarat Sekarang Anda Baca Yang Deutrokanonika Baca Yang Calvinis Baca Tertulianus Maka Anda Akan Tolak Alkitab Yang Sekarang Asli Ini Yang LAI Anda Tolak Karena Yang Anda Baca Tertulianus Deutrokanonika Kemudian Itu Ya Calvinis Sama Karena Anda Pembaca Talmud Maka Tanak Yang Asli Anda Tolak Yang Asli Yang Di mana Yang Ada Di Alkitab Kristen Yang Yesus Selalu Nyebut Tanak Itu Oke Terus Maka Dari Itu Yohanes Ngomong Gini Lukas 3 Ayat 3 Ayo Orang Yahudi Bertobat Telah Beri dirimu Di baptis Maksudnya Bertobat Dari Apa Bertobat Dari Talmud Pindah Ayo Ketanak Sama Seperti Yang Sekarang Saya Beritakan Ayo Tritunggal Kamu Tobat Yang Segala Kalvinismu Tertulianus Itu Anusnya Tertuli Apa 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 Itu Deutrokanonika Tinggalkan Ayo Kembali Ke Alkitab Supaya Selamat Sama Persis Yohanes Pembaptis Dukan Begitu Ayo Israel Tobat Sini Tak Baptis Kamu Balik Dari Talmud Ketanak Wahai Paramu Alaf Yang Coba Nipu Nipu Saya Dengan Talmud Ayo Kamu Kembali Ke Alkitab Nanti Kamu Akan Percaya Balik Dulu Ketanak Katanya Kamu Pintar Ibrani Baca Tanak Tanak Yang Bener Di mana Tanak Yang Ada Di Alkitab Bahasa Ibrani Yang Kamu Pegang Kemarin Itu Talmud Yang Hashim Hashim Apa Itu Saya Aja Baik Hati Enggak Buka Di Forum Itu Ya Ya Clear Ya Jadi Begitu Perubahan Dari Tanak Menjadi Talmud Jadi Kalau Anda Debat Sekarang Sama Gerahamu Alaf Gerahamu Alaf Mengeluarkan Jurus Jurus Pakai Bahasa Ibrani Tak Kasih Tahu Yang Dipegang Itu Talmud Bukan Tanak Demikian Pula Saksi Yehova Saksi Yehova Itu Pegangnya Juga Kalau Itu Bukan Talmud Itu Dirubah Sendiri Kalau Itu Saksi Yehova Dirubah Sendiri Bapak Yahweh Juga Dirubah Sendiri Tapi Kalau Yang Dipegang Para Mu Alaf Yang Sok Sok Itu Talmud Itu Tafsir Tanak Tidak Ada Tanak Kok Hasem Hasem Itu Enggak Ada Itu Yang Bener Yehova Kalau Anda Baca Yang Yehova Maka Anda Akan Tahu Berarti Ini link Di Perjanjian Baru Itu Yang Disebut Alkitab Bahasa Ibrani Semuanya Bahasa Ibrani Karena Diterjemahkan Bahasa Ibrani Yang Yunani Jadi Berani Juga Gitu Kalau Berani Tapi Kalau Dari Situ Ketahuan Langsung Mending Baca Alkitab Perjanjian Baru Bahasa Indonesia Sama Perjanjian Lama Aja Ya Karena Anda Enggak Berani Debat Dengan Saya Dengan Alkitab LAI Maka Anda Coba Begitu Tapi Sorry HTD Enggak Bisa Ditipu Karena Saya Sudah Malang Melintang Saya Jadi Saksi Yufa Tiga Tahun Jadi Saya Ngerti Mana Yang Tanak Mana Yang Talmud Tanak Jadi Ciri Tanak Dirubah Dari Talmud YHWH Dia Rubah Jadi Hasim Mestinya Kan Diserukan Nama YHWH YHWH Yang mana Yang diserukan Yang Yesaya 4 Ayat 6 Yesaya 4 8 12 Yang Alpha Omega Itu Yang Awal Yang Akhir Makanya Itulah Namaku Untuk Selama Lamanya Dan Sebutanku Turun Temurun Yang Nama Yang Yang Awal Yang Akhir Itu Ya Bukan YHWH Tapi YHWH Itu Artinya Adalah Alpha Omega Jadi Yang Anda Serukan Adalah Yang Alpha Omega Anda Klik Saja Keluaran 3 Ayat 14 Di Belakang Ada Tanda Bintang Pencet Tanda Bintang Makan Akan Link Wahyu 1 8 Alpha Omega Itu Yang Harus Anda Nyatakan Nama Kusturun Itu Yang Alpha Omega Itu Kalau Anda Ganti Hashim Hashim Ya Tidak Ketemu Yang Kedua Mesias Ditolak Padahal Ada Ayat Alkitab Tentang Mesias Yesaya 43 Ayat 11 Juru Selamat Penebus Ditolak Yesaya 63 Ayat 16 Ketika Yesus Lahir Sebagai Penebus Dia Tolak Immanuel Dia Tolak Yesaya 7 Ayat 14 Kemudian Mereka Menduduki Kursi Musa Matius 23 Ayat 2 Makanya Disebut Ular Beludak Bikin Ajaran Sendiri Termasuk Mengganti Yahweh Tidak Boleh Disebut Katanya Itu Nama Terlalu Agung Itu Ajaran Dari Mana Itu Ajaran Talmud Bukan Tanak Kalau Tanak Justru Disuruh Menyuarakan Nama Tuhan Waktu Itu Yaitu Alpha Omega Oke Lalu Lukas 3 Ayat Yohanes Pembaptis Ngomong Kini Bertubat Beri dirimu Di Baptis Bertubat Dari Talmud Balik Lagi Menjadi Ketanak Ayo Hal Yang Sama Juga Saya Memberitakan Kepada Para Tritunggal Anda Persis Alkitab Anda Tasir-tasir Jadilah Tritunggal Yang Disebut Anus Tertuli Deutro Kanonika Luteran Dan Kalvinis Ayo Tobat Kembali Ke Alkitab Persis Sama Dengan Dulu Yohanes Ayo Para Israel Kembali Dari Talmud Ke Tanak Ayo Para Pendeta-pendeta Tritunggal Ortodok Karismatik Dan Katolik Ayo Pindah Dari Ajaran-ajaran Tafsir Kembali Ke Alkitab Itu Baru Geramu Alaf Mohon maaf Ya Pak Mohon maaf Sejak Mungkin Sejak Sekarang Sudah Tidak Berani Lagi Ketauan Kita Segala Hormat Kemuliaan Untuk Isus Salah Yang Benar Assalamualaikum Warab Bani Soal Masih Kita Tetap Boleh Menyatakan Kebenaran Dan Tidak Apa-apa Kadang-kadang Saya Membuka Tidak Langsung Saat Itu Tapi Yahudi Sebenarnya Saya Daripada Saya Mengatakan Anda Sebenarnya Orang Muslim Yang Sok Yahudi Sebenarnya Saya Pengen Ngomong Gitu Tapi Tidak Tega Yang Mengundang Saya Di Geramu Alaf Tepuk Jidat Clap Your Forehead Menyatakan Kebenaran Boleh Kita Tetap Indonesia Kita Pancasila Segala Hormat Kemuliaan Untuk Isus Allah Yang Benar Alah Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lemanya Tetap Bersama Saya Pendeta Henry Tandianta BWS Haleluya Ayo Yang Yang Talmud Pindah Ya Ketanak Supaya Anda Jadi Beriman Ke Alkitab Jadi Kristen Selamat Penyembah Yesus Allah yang Benar Haleluya